Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang ingin upgrade Royal Pass Season 14, gue menyarankan kalian untuk upgrade di AT1001 Gaming Store. Kenapa? Karena lagi promo besar-besaran, gak sekalian bisa kontak dari WA ataupun dari IG-nya. Kita lihat promonya dulu. Disini untuk region Indonesia, kita lihat Elite Pass biasa harganya Rp120.000. Mantap, murah benar. Elite Pass Plus harganya Rp310.000. Murah banget. Lantus lagi untuk region luar, buat kalian yang regionnya India atau Turki atau Taiwan bisa juga guys. Disini kita lihat ya, Elite Pass-nya itu Rp682.000, itu harganya Rp138.000. Murah banget. Disini Elite Pass Plus Rp332.000 akan dikirimkan Rp1.937. Tuh, masih kembali Rp100.000 itu, habis upgrade yang plus. Mantap ya. Disini kita lihat untuk testimoninya. Wow, masih banyak sekali ya testimoninya. Dan promonya juga masih berlaku guys. Cepat ya, cepat nanti kehabisan. Oke, itu aja untuk videonya. Kita lanjut aja ya. Halo guys, gue Riffin. Dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Di video kali ini kita akan membahas bocoran Royal Pass Season 14 yang terakhir. Di bocoran yang terakhir ini kalian udah bener-bener tau detail-detail dari Royal Pass Season 14. Mulai tau dari hadiah-hadiahnya mana aja. Lalu mulai tau juga dari bagian purchase-nya seperti apa. Lalu juga di bagian fitur-fiturnya juga kalian udah tau. Untuk di bagian level itu kalian tau dari bagian hadiahnya guys. Contoh, hadiah A itu berada di level yang 1. Hadiah B berada di level yang keberapa. Lalu di bagian hadiah yang C itu masuk gacha. Contohnya kayak gitu ya guys ya. Dan kita bakal lihat aja langsung ke bocorannya. Let's go. Di hadiah level pertama, disini kita akan mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Yang pertama adalah outfit dari Red Commander yang versi epicnya. Jadi disini kalian akan mendapatkan konsep yang sama seperti Season 13 kemarin. Jadi ada 3 tingkatan outfit. Yang pertama itu adalah epic, legend, mythic. Semakin tinggi rarnya, semakin bagus desainnya guys. Seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi hadiah selanjutnya adalah skin shotgunnya. Ini adalah skin shotgun yang paling keren setau gue. Apalagi skin shotgun yang kocok ini jarang dikasih sama Tencent. Dan sekarang dikasih dengan sekeren ini. Bener-bener bagus banget sih ya. Karena kerennya itu di bagian berubah bentuk guys. Bukan berubah warna gitu ya. Kalau berubah warna sih biasa ini berubah bentuk. Keren banget sih asli. Dan iya lanjut lagi disini di level ketiga. Kalian akan mendapatkan UC atau AC ya. Jadi kan tinggal pilih sendiri. Dan kita lihat lagi. Disini untuk hadiah level 5. Nah disini kan akan mendapatkan berupa topi Red Commander yang versi silvernya guys. Jadi untuk topinya itu sebenarnya ada 2 versi. Yang silver sama yang emas. Yang kita dapatkan di level 5 ini yang versi silvernya. Begitu. Dan kalau kita lihat lagi. Untuk hadiah level 6. Seperti ini kan bisa lihat sendiri. Level 7. Level 8. Level 9. Level 10. Nah ini ya. Untuk level 10 gue nggak tahu apa maksud dari hadiah ini. Ini gue nggak tahu. Sticker atau gimana. Tapi yang penting ini adalah item yang khusus dipakai untuk di cheese park aja. Jadi kita nggak bisa pakai di classic. Ataupun di latihan. Ataupun di match lainnya. Cuma bisa di cheese park. Dan selanjutnya disini ada ornament baru. Ornament. Ya untuk ornamentnya disini bagus-bagus aja. Kalau kata gue. Buat kalian yang belum dapet sih. Ya nggak masalah. Tapi yang udah banyak ornament. Bakal merasa rugilah untuk di Royal Pass. Ada ornament lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal lihat hadiah yang lainnya. Pasti bakal lebih bagus guys. Nah. Selanjutnya. Kita bakal lihat lagi untuk hadiah level 11. Seperti ini. Ya kan bisa lihat sendiri hadiah-hadiahnya. Dan untuk di bagian level 12. Yang ini. Level 13 ini. Dan lagi si bagian level 15. Nah. Disini kita akan mendapatkan berupa MVP emote kayaknya ya. Atau bukan. Oh. Bukan MVP emote guys. Jadi ini adalah emote khusus untuk cheese park lagi. Ya. Gue nggak tau kenapa sekarang banyak sekali hadiah-hadiah khusus untuk cheese park ya. Nah. Disini adalah emote kolaborasi dengan dua teman mungkin. Nah. Disini kayak kita seakan-akan canda-canda gitu ya. Oke. Nggak apa-apa sih. Nah. Gue nggak tau ya. Kayak gimana maksud dari dua emote ini kayak gimana. Pokoknya ada dua karakter di satu emote. Nah. Gimana ya. Susah sih jelasinnya kayak gimana. Ya. Pokoknya gue nggak tau kayak gimana konsepnya nanti di season depan ya. Oke. Lanjut lagi disini. Untuk hadiah gratisannya. Disini ada berupa ya emote ya gratisan. Kalian banyak yang suka dengan emote joget. Tuh. Dikasih gratisan tuh ya. Di level 20. Emote joget dan jogetnya juga bagus guys. Jadi nggak kayak kemarin yang cuma apa gitu ya. Ya. Pokoknya nggak season-season yang lalu cuma shield doang. Ada yang cuma salam-salam doang. Ada yang cuma salto doang. Tapi ini joget langsung keren sih. Kalau kata gue ya. Nah. Lihat aja ya. Ini adalah jogetan dari Royal Pass Season PUBG Mobile versi Cina ini. Tapi masuk ke PUBG Mobile global. Nggak apa-apa. Dan ya. Disini kita akan melihat sebuah. Apa ini maksudnya. Helm ya. Skin helm. Ya namanya tuh skin helm unicorn kalau nggak salah ya. Jadi kalian akan mendapatkan dia di level ke-10. Eh ke level 20. Di level 21 kalian bisa lihat sendiri. Dapat berupa itulah. Bisa lihat sendiri. Di. Untuk level 23. Dapat UC atau S Gold. Lalu disini selanjutnya di skin panci. Ada di bagian level ke-25. Disini kalian akan mendapatkan dua dia guys. Gue kita bakas dulu untuk yang skin pancinya. Skin panci disini yang warna ungu itu. Yang udah pernah gue bosorin. Dan ini bener-bener agak ada perubahan. Jadi bener-bener sama banget. Masih sama skin panci ya. Ini selanjutnya disini kita mendapatkan stiker bergerak. Dan ini stikernya hanya khusus untuk di bagian cheese park aja. Ya. Nggak tau season sekarang itu banyak banget item-item khusus untuk di cheese park. Kalau yang nggak main cheese park sih. Ya bakal rugi. Tapi yang main sih di cheese park bakal untung-untung aja guys. Dan ya. Untuk level 30. Disini untuk player gratisannya. Dapat berupa parasut. Bagus ya. Jadi kalian di season sekarang ini mendapatkan dua parasut. Yang pertama itu dari parasut hadiah S. Dan yang kedua hadiah dari lalapas. Bagus. Dapat dua parasut sekaligus. Keren. Lanjut lagi disini untuk di level 30. Kita akan mendapatkan berupa outfit lagi. Ini outfitnya. Nggak tau nama outfitnya apa. Tapi mirip-mirip banget dengan outfit. Yang versi Red Commander. Yang versi epicnya. Jadi cuma berubah warna kayaknya. Apa beda ya desainnya ya. Gue nggak begitu tau. Dan kita lanjut aja disini. Di bagian level yang selanjutnya. Seperti apa. Nah di level 35 nih ya. Yang gue pernah maksud. Gue bilang di video kemarin itu. Topi yang mirip seperti depan kereta. Kayak gini coy. Yang mirip aja gitu ya. Entah kenapa. Ya gue nganggapnya ini mirip. Tapi keren aja sih ya. Keren banget sih untuk outfit legendnya yang pertama ini. Keren. Lanjut lagi disini. Kita mendapatkan berupa skin plane. Pesawat. Nah disini kalau kita lihat. Bagus aja sih kalau kata gue. Warnanya merah dan juga biru. Ini mirip seperti desainnya. Ya speederman lah ya guys ya. Gitu ya mirip-mirip lah gitu. Keren sih ya kalau kata gue tuh. Ada sayapnya juga tuh. Bentuk-bentuknya keren. Keren 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 keren. Oke. Itu adalah skin pesawat yang kalian akan dapatkan di Royal Pass level 40 nanti. Kita next lagi ke hadiah selanjutnya. Disini ada level 41. Dan di level 43 tuh. Kalian akan dapat hadiah S. Atau kalian bisa pilih dari UC nya aja. Oke diselanjutnya di level 45. Dan selanjutnya lagi di level 48. Disini kan dapat berupa granat. Dan granatnya ini masuk ke hadiah 48. Tumben ya hadiah 48 itu gak masuk ke kelipatan loh. Saya misalkan hadiah level kan itu masuknya dari kelipatan 5 ke kelipatan 10. Ini di 48 loh. Gak apa-apa ya. Mungkin Tencent kehabisan di bagian kelipatannya. Jadi di bagian level 48 dikasih gitu ya. Gak apa-apa. Lanjut lagi disini untuk level 50. Kan untuk yang gratisannya. Disini kan akan mendapatkan skin M16. Dan skin desainnya ini bagus-bagus aja. Kalau kata gue warnanya itu warna hitam ya ini ya. Warna hitam dan juga ada stiker-stiker kayak mulut gitu. Bagus-bagus aja. Walaupun cuma simple desain tapi bagus-bagus aja ya. Hitam merah doang sih. Merah-merahnya ditaruh di pinggir doang. Oke gak apa-apa ya. Mungkin yang belum punya skin M16 bakal senang. Tapi kalau yang udah bakal lebih punya yang lebih bagusnya. Yang gak bakal senang ya guys ya. Dan untuk di hadiah gacanya. Disini kita akan mendapatkan skin Minato. Kalian banyak yang menyebut skin Minato yaudah. Nah disini. Hadiah-hadiahnya disini banyak banget ya guys ya. Wow. Gue gak nyangka aja ya. Disini kalau kita lihat skin sekeren ini masuk hadiah gacanya ya. Sayang banget ya. Dan disini skin Dacia yang gue arepin ternyata masuk ke bagian gacanya. Wow. Menyesal sih gue. Tapi kalau misalkan dapet ya kan gacanya aja sih. Kalau kalian bener-bener mau dapet skin Dacia-nya keren banget soalnya guys. Ya. Nah itulah untuk hadiah dari skin-skin di bagian gacanya. Untuk dapet legend-nya itu gue gak tau ya harus gacanya berapa kali. Ya pokoknya sultan-sultan bisalah dapet ya guys ya. Untuk hadiah dari gacanya-gacanya ya pas ini. Terutama skin. Baginya skin Dacia-nya ini yang bener-bener gue. Aduh gimana ya. Mau banget sih rasanya ya. Tapi harus mengeluarkan banyak uang. Aduh rasanya berat juga guys. Ya yang punya skin Dacia. Ini sih auto pede ya guys ya. Bawa-bawa kemanapun bener-bener ya. Selanjutnya disini untuk hadiahnya. Ada outfit lama ini. Outfit lama lagi. Outfit lama nih. Ya itu aja sih untuk outfit lamanya. Jadi yang item barunya itu cuma 4. Yang pertama 1 set Minato. Dan juga skin Dacia-nya guys. Untuk hadiah bawa-bawa-nya itu ya biasa lah. Dikasih berupa stiker-stiker gitu. Di level 55. Dapet frame season 14. Dan di level 60 kita mendapatkan set Puppet Agent yang versi legend-nya guys. Jadi ini udah bagus ya. Yang mau ke epic-nya udah dapet. Dan yang di legend-nya juga udah dapet. Ini bakal keren banget. Karena akan dapet 1 set lengkap ya. Keren ya. Dan ya lanjut lagi disini. Nah untuk di level 65-nya akan akan mendapatkan topi-nya. Yang versi gold-nya. Yang kemarin tadi. Yang kemarin lagi. Yang level 5 tadi itu yang versi silver. Dan sekarang yang versi gold. Bagus-bagus aja ya. Oke seperti itulah. Kalau kata gue season sekarang itu recommended banget sih. Suka gue juga untuk season yang sekarang. Untuk level 70. Ini dia guys. Berupa. Apa ini namanya. Hydran kebakaran ya tasnya ya. Lupa mulu gak bener lah. Lanjut lagi disini masih sama aja. Dan next lagi. Disini untuk di level 75. Dapet avatar dari royal pass yang ke 100. Dan untuk di level 80. Disini kita bisa melihat berupa skin M4-nya. Wow keren ya skin M4-nya ya. Hmm keren. Jadi kan ada 2 senjata disini. 3 senjata. Yang pertama itu shotgun. Panci. Sama yang 80. Yang M4-nya nih. Apa sama. Oh iya. Satu lagi sama skin granatnya. Jadi dia jadi 4 kali total dapet. Wow. Bagus. Next lagi. Kita lihat untuk dia di level 83. Dapet lagi atau UC. Dan untuk di level 85. Kalian akan mendapatkan emote mythic. Ya emote mythic-nya ini emote joget ya. Keren sih kalau kata gue. Lanjut lagi disini. Ya masih memperlihatkan emote tariannya ya. Kalau kalian bilang ini emote apa ya. Apa ya. Lupa gue di komen-komen itu banyak yang ngomong ini. Emote apa gitu. Lupa pokoknya. Tapi gue pernah baca aja. Ada salah satu subscriber dalam komen ini. Salah satu emote apa gitu ya. Lupa gue. Ya lanjut lagi disini. Oke. Kalian bisa lihat disini ya. Level 95. 5 dapet topeng capungnya. Dan juga di hadiah level 100 selesai ya. Udah abis untuk hadiah upgrade. Dari Royal Pass Season ke 14 ini. Menurut kalian kayak gimana ya. Keren ya. Untuk yang outfit mythic-nya ini. Bakal bergerak ya guys ya. Untuk bagian jubahnya. Dan jubahnya ini megar. Dan jubahnya ini kayak belakang itu. Gak merupai jubah. Kayak merupai sayap-sayap gitu sih. Keren ya. Kalau kata gue. Ya itu aja sih. Untuk Royal Pass Season 14-nya. Untuk hadiah-hadiah lainnya. Itu ada di bagian. Red Commander yang epic. Yang mythic itu. Ada di bagian rhythm guys. Jadi kalau kalian level 100. Kalian butuh 4000-an poin. Untuk ngerhythm yang versi mythic-nya. Ya itu aja sih. Bye. Mudah-mudahan kalian menambahkan info yang jelas. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax.